Podcast Dialog Sobat SMP Tetapi dari semua itu Tidak akan terjadi Kalau dari pihak sekolah itu tidak ada awareness Tidak ada keinginan dan tidak ada Semacam willingness ya Untuk melaksanakan Sama-sama melaksanakan terkait dengan Program Gizi Remaja di Kerangkau KES Itu gak akan Kejadian gitu Nah Bu Yayuri berkaitan dengan aksi bergizi Di sekolah sebenarnya Ada pesan kunci dan Bagaimana sih implementasi aksi bergizi Di sekolah ini sendiri Sebenarnya kalau implementasi aksi bergizi Di sekolah tadi sudah Disebutkan juga ya Sudah dijelaskan juga bahwa Aksi bergizi ini dilakukan Melalui tiga komponen tadi ya Terkait dengan pemberian Tablet tambah darah, pendidikan gizi Dan komunikasi perubahan perilaku Nah mobilisasi sekolah ini dilakukan Untuk Apa namanya Menyebarkan pesan-pesan kunci Tadi kalau Pak Agus nanya Pesan kuncinya apa sih? Nah pesan kuncinya apa saja nih Pesan kuncinya ini adalah Yang pertama adalah Pencegahan dan penanggulangan anemia Gitu ya Jadi Bagaimana Anak A Bagaimana Remaja putri Terutama Ini bisa mengkonsumsi Tablet tambah darah Tablet tambah darah Seminggu sekali Secara rutin Kemudian Juga yang terkait Makan makanan Kayajat besi Dan Terportifikasi Juga makan sayuran Yang Sayuran-sayuran hijau Gitu ya Pak Agus Jadi itu Salah satu Pesan kunci untuk Pengendalian dan Pencegahan anemia Kemudian pesan kunci lainnya Adalah terkait dengan Asupan makanan bergizi Jadi ini penting untuk kita Menyebarkan informasi Lewat berbagai media Baik Daring Ataupun luring Baik media sosial Ataupun media cetak Bahwa Misalnya Apa namanya Menyertakan buah Atau sayuran Setiap kali makan Seringkali kan Kita lupa ya Maksudnya kita sudah mengenal Isi piringku ya Bu Mega Tapi Banyak yang akhirnya Jadi isi perutku Isi perutku ya Kenyang Jadi ya Semau Saya mau makan Akhirnya gak seimbang Mungkin hanya Mungkin hanya Karbohidratnya saja Atau proteinnya saja Buah dan sayurnya Ketinggalan gitu Nah itu yang Pesan kunci itu Yang kita Ngesampaikan kepada Peserta didik Termasuk Itu tadi Yang menyiapkan bekal Kan orang tua Gitu ya Jadi memang Pesan kunci ini Disebarkan juga Tidak hanya pada Peserta didik Tetapi juga orang tua Atau misalnya Pesan kunci yang Penting lainnya Adalah aktivitas fisik Bagaimana kita mendorong Lewat Program Gizi ini Anak-anak Ini bisa Melakukan Aktivitas fisik Secara rutin Setiap hari Gitu ya Dan Ini Bisa Bisa dilakukan Dengan aktivitas Yang sederhana Jalan kaki Bersepeda Gitu ya Itu kan bisa dilakukan Jadi Ini adalah Pesan kunci Aksi bergizi Yang bisa disebarkan Melalui berbagai media Tadi Pak Agus Baik Jadi ini Ternyata memang Poin-poinnya Ini Sepertinya Cukup Simple Sebenarnya ya Dan bisa dilakukan Oleh siapa saja Hanya kadang Kita lupa Untuk saling mengingatkan Nah inilah Saatnya kita saling mengingatkan Sobat SMP Dimana Bahwa aksi bergizi ini Ternyata tidak hanya Urusan Apa namanya Makan saja Begitu ya Tapi juga beraktivitas fisik Bagaimana memilih Komposisi Makanan yang Seimbang Dan sebagainya Nah kalau dilihat Dari kebijakan ini Kan secara umum Berarti Direkturat SMP Pasti punya Langkah Strategis ya Untuk mengarah Kepada bagaimana Program aksi bergizi Ini bisa Berlanjut Di sekolah Ini sebenarnya Ada hal apa nih Bu Mega ya Berkaitan dengan ini Jadi kita juga Mencoba Memfollow up Apa yang tadi Sudah disampaikan Yaitu Melalui salah satu Kegiatan Yang namanya Gerakan Sekolah Sehat Mas Agus Lagi rame ini ya Sekarang nih TV-TV sudah banyak nih Lagi seru-serunya Seru-serunya nih Gerakan Sekolah Sehat Betul Jadi Gerakan Sekolah Sehat itu Sebenarnya ada di semua jenjang Di semua level Sebenarnya SMP-SMA Cuma memang Memang saat ini Sedang gencar-gencarnya Ada di Pendidikan Dasar Khususnya di Sekolah Dasar Tapi bukan berarti Di SMP Maupun SMA Itu tidak ada ya Tetapi memang Sekarang ini Memang sedang Digencarkan Di Sekolah Dasar Mungkin karena Ada beberapa Pertimbangan ya Karena kan Semakin anak itu Terbiasa hidup sehat Orang tua itu Tahu bagaimana Tadi seperti Disambilkan oleh Bu Yayu Menyiapkan Muda yang sehat Untuk anaknya Anak itu Biasa beraktifitas Maksudnya Gak cuman mager ya Dan mungkin Banyak minum air Sejak dini Itu kan Seharusnya kan Pada saat mereka Di jenjang yang lebih tinggi Mereka udah Lebih sehat Mereka tahu loh Cara Cara merawat diri Mereka sendiri Karena kalau mereka sehat Paling tidak Keluarga mereka juga Harusnya sehat juga kan Betul Karena dia Betul Dan itu sangat Mempengaruhi Sehatnya kita tuh Sehatnya orang-orang Yang kita cintai Itulah kurang lebih ya Orang-orang yang terdekat Dengan kita Nah melalui gerakan Sekolah sehat itu ya Sebenarnya itu Diajarkan ya Tidak hanya Anak-anak Itu kan gerakan Gerakan tuh bareng-bareng Gitu loh Jadi dari Gurunya Dari tenaga Apa namanya Pendidiknya Terus mungkin Dari mitra Dari government Dari pemerintahannya Mungkin dari sektor swasta Itu bareng gitu Gerakan sekolah sehat itu Menurut kami Tidak hanya Melihat dari Para pelaku yang ada Di sekolah saja ya Bu Tapi itu gerakan Bareng-bareng Lesbo Semuanya gitu Jadi sejalan dengan Aksi pergi sih ya Mengelibatkan semua Untuk bisa berkontribusi Betul Dan beberapa waktu yang lalu Ya kalau tidak salah itu Mas Menteri itu kan Ke salah satu sekolah dasar Di Muara Karang ya Kalau tidak salah Tanggal 23 Agustus Atau akhirnya setelah Hari kemerdekaan gitu kan Setelah upacara gitu kan Terus ada kunjungan beliau Dengan apa namanya Beberapa pimpinan Atau beberapa Pemerhati kesehatan ya Ke sekolah itu Paling tidak Beliau ingin menunjukkan Atau ingin menciptakan Awareness Ayo loh Kita gerak bareng nih Supaya menciptakan Sekolah yang sehat Nah itu pesan yang sebenarnya Beliau ingin sampaikan ya Bu Yandul Saya kata mungkin UNICEF Juga ada yang hadir Barangkali ya Nah itu Tapi harapan beliau Ini kan suatu gerakan Yang intinya Tidak hanya berhenti Sekedar istilahnya Rame-rame-nya saja Seremoninya saja Tetapi nanti Akan menjadi gerakan Yang berimbas Ke sekolah selanjutnya Aksi nyata Benar Dan tidak hanya Karena ini kemarin Pelaksanaan di sekolah dasar Bukan berarti Gerakan sekolah sehat Itu hanya untuk Level SD saja ya Tetapi untuk Semua jinjang Baik Nanti kita akan bahas Lebih detail lagi nih ya Tentang gerakan sekolah sehat Bu Megat Saya ingin kembali lagi Ke aksi bergizinya UNICEF nih Bu Yayu Sebenarnya Kalau ibu sendiri melihat Apa saja sih Yang menjadi faktor Keberhasilan Aksi bergizi ini Dianggap sebagai Aksi yang Program nyata Yang bisa di Scale up Untuk secara nasional nih Bu Yayu Baik Terima kasih Pak Agus Jadi tadi menarik ya Ada Sebetulnya Aksi bergizi Dan sekolah sehat ini Adalah Satu 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 kesatuan Betul Jadi Aksi bergizi ini Memang diinisiasi dulu Oleh UNICEF Dan pemerintah Indonesia Tetapi kemudian Karena berhasil Setelah dipilotkan Di dua kabupaten Ini sudah Di scale up Di nasional Melalui kerangka UKS Dan sekolah sehat Yang kemudian Saat ini Ada gerakan sekolah sehat Jadi sebetulnya Sejalan semua Nah sekolah sehat ini Kalau kita intip Pak Agus Yang peraturan bersama Empat menteri Tentang UKS Memang ada Salah satu tugas Dan tanggung jawab Di Kemendikput Dan Kemerak Khususnya yang memang Punya Wondang sekolah Adalah Mengembangkan Sekolah Atau madrasah sehat Sekolah dan madrasah sehat Betul Jadi memang Sebelumnya itu Sudah Sudah ada Tugas dan tanggung jawab Itu dan kemudian Kita kuatkan lagi Melalui gerakan Sekolah sehat Nah Apa yang kemudian Menjadi Apa namanya Faktor Kunci keberhasilan Gitu ya Pak Agus Kalau kita lihat Berdasarkan apa yang Sudah dilaksanakan Ini adalah Aksi bergizi ini Dimulai dengan Data Jadi kita Melakukan baseline dulu Kemudian ada Studi-studi Untuk memastikan Bahwa intervensi Yang dilakukan Sesuai dengan Situasi dan kebutuhan Gizi Remaja Jadi yang pertama Desain Berdasarkan bukti Desain programnya ini Berdasarkan bukti Kemudian Kunci Keberhasilan lainnya Ini adalah Koordinasi Jadi Program Gizi Remaja Tidak akan berhasil Tanpa ada Keterlibatan Antara tim Pembina UKS Mulai dari pusat Provinsi Kota Kabupaten Sampai kecamatan Juga tim pelaksana UKS Mitra-mitra lainnya juga Kemudian ada Advokasi tadi Bagaimana misalnya di Klaten dan Lombok Barat Ini ada Surat edaran dari Bupati Untuk hari TTD Untuk menggunakan Jam literasi Untuk topik Gizi dan Kesehatan remaja Misalnya Itu formal Kebijakan formal Dan ini kemudian Diadopsi oleh Kota Kabupaten lain Karena ternyata Terbukti Kalau misalnya Ada dukungan Kebijakan Akan Berjalan dengan baik Kemudian juga Komunikasi dan Supervisi yang Fasilitatif Artinya Tidak satu arah Tapi betul-betul Bertanya Ini Kira-kira Apa namanya Program yang berjalan Seperti apa Progresnya Apa yang perlu Diperbaiki Dan lain sebagainya Nah peningkatan Kapasitas Tadi ya Bagaimana kita Melakukan pelatihan Berjenjang Pak Agus Tidak hanya di pusat Tapi juga sampai Betul-betul ke Daerah Dan kader kesehatan Nah ini pelibatan Kader kesehatan Juga Penting Dan tadi Satu lagi Yang Satu paket Satu paket Kegiatan Gak bisa hanya TTD aja Tapi harus ada Di Ada sarapan bersamanya Ada aktivitas Fisiknya Dan ada Edukasi Gizinya Jadi ini Pembelajaran Yang kemudian Sekarang Di Scale up Sudah dilakukan oleh Kemendikbud Kemenkes Kemenak Untuk Mengadopsi Komponen-komponen Aksi bergizi Di daerah masing-masing Melalui sekolah sehat Tadi pak Artinya kan Sekolah sehat Melalui kebijakan Sekolah sehat ini Berarti Harus ada dorongan Bagaimana Dinas Pendidikan Hesúsnya Bu Mega Bisa memastikan Program gizi Remaja Di sekolah ini Baik melalui Program Gerakan sekolah sehat ini Sebenarnya apa saja Yang harus dilakukan Bu Mega Agar Dinas ini Bisa Betul-betul Memastikan Program ini Bisa dijalankan Dengan baik Yang pertama Tentunya harus ada Pemahaman Dari rekan-rekan Yang ada Dinas pendidikan Komponen-kota Khususnya Terkait dengan Pentingnya Kegiatan Aksi bergizi ini Yang pertama Harus ada pemahaman Harus ada awareness Dan yang kedua Mereka juga harus Istilahnya Untuk memudahkan Berkoordinasi juga Dengan Satuan pendidikan Ada baiknya Kalau misalnya Bisa membuat semacam Surat edaran Surat edaran Surat pemberitahuan Tentang pelaksanaan Gizi Kepada Satuan pendidikan Dalam hal ini Mungkin Sekolah menangat pertama Nah terus Pedoman Atau buku Terkait dengan Gizi Yang kemudian Direktur SMP Sudah sempat kita Kita buat Nah itu mungkin Ada baiknya juga Kalau bisa disosialisasikan Lagi bukunya itu Karena itu Sampai bukunya Sudah all in Semua Sudah sangat lengkap Sudah sangat kompronyen Kali kalau gak dimanfaatkan Betul Sahabat SMP Ya jadi bisa Menginformasikan Melalui buku itu Jadi sekaligus Menosialisasikan Dan itu kan Sangat Apa istilahnya Efektif Begitu Bisa juga masuk ke dalam Gerakan literasi sekolah Mungkin kan Buku-bukunya Bisa dibaca Bisa disusup-susupin Di insert-insert Disisipkan Kegiatan-kegiatan itu Jadi Apa ya Tidak terlalu kelihatan Terbebani Terbebani Karena kan kadang-kadang Kalau ada program baru kan Mikirnya ini apalagi sih Bisa Beban lagi Tapi kalau udah di insert Di kegiatan yang sudah ada Jadi mereka Tidak Satuan pendidikan Sekolah itu juga Tidak merasa terlalu Berat gitu loh Karena Apa namanya Itu sudah ada Hanya mungkin Menurut mereka Oh ini ada tambahan Sebenarnya juga Program utama Sebenarnya ya Dan Akan lebih bagus lagi Kalau dari Dinas Pendidikan Kemudian Kota itu Punya semacam Action plan ya Action plan Action plan terkait Dengan program Busy itu gitu Jadi mau dibawa kemana sih Program busy itu gitu kan Terus kira-kira nanti Partner yang akan Diajak kerjasama itu Siapa Misalnya kan Sasarannya Untuk tahun ini Ada berapa Satuan pendidikan Ataukah semuanya Output yang diharapkan Seperti apa Misalnya Dan apa Mungkin best practice Yang Apa yang Istilahnya mereka Targetkan Palingnya harus ada Berapa best practice Misalnya Nah itu Tentunya Merupakan Tahapan yang harus Direncanakan dengan Baik dan matang Oleh teman-teman Yang ada di Dinas Pendidikan Kebatian Kota Termasuk Kalau bisa Memfasilitasi Pelatihan terkait Dengan kader Kesehatan sekolah Ya Bu Mayu Itu akan Bagus banget Begitu Karena Kader Kesehatan sekolah Itu Peranannya Sangat besar Begitu Jadi kalau misalnya Bisa Sampai tahapan Memfasilitasi Pelatihan Itu juga sangat baik Dan yang tidak bisa dilupakan Tadi sudah sempat saya Mention juga sih Jadi itu tadi Yang sering kita sampaikan terus Melakukan Koordinasi ya Merupakan Melakukan Kerjasama Koordinasi ya Dengan lintas sektor Misalnya kan Tidak Tidak selalu Menganggap Bahwa Kita tahu semuanya loh Mungkin di tempat lain Di dinas Dinas Pendidikan Kelabatan lain Di daerah lain Lokasi lain Itu ada Ada istilahnya Yang Lebih bagus juga Bisa jadi Atau Mereka mungkin Mempunyai cerita ya Oh dulu Saya bisa seperti ini Karena saya dulu Melakukan ini loh Ada tips dan triksnya juga Bu Yayu Berbagi ya Betul Jadi ada kegiatan Berbagi juga Jadi tidak selalu Merasa bahwa We know everything Gitu kan Jadi apa namanya Kita bisa Lebih enak gitu Bekerjasamanya Dengan pihak lain Lebih efisien dan efektif Tentunya Karena kita sudah bisa Belajar dari yang lain Begitu ya Bu Mega Dan tahapan terakhirnya Yaitu Sekali lagi terkait dengan Monitoring dan evaluasi Nah itu Salah satu Apa ya Kegiatan yang memang Tidak bisa Ditinggalkan Kalau kita pengen Supaya kegiatan itu Bagus Ya harus ada Tapi kalau kita Cuman Ya cuman gitu aja Ya sayang banget Sayang sekali Betul Hanya-hanya Menggugurkan kewajiban Betul Hanya menggugurkan kewajiban Itu sayang banget Padahal kan sebenarnya Dampak yang bisa diperoleh Bisa lebih dari itu Betul Baik Terima kasih Bu Mega Nah Terakhir untuk Bu Yayu nih Berkaitan dengan program Aksi bergizi ini Seberapa fleksibel sebenarnya Program aksi bergizi ini Untuk bisa bersinergi Dengan program-program yang ada Di Kemenuk Budristek nih Bu Yayu Ya Ya baik Pak Agus Jadi karena aksi bergizi ini Memang didesain dari awal Melalui kerangka UKS Jadi memang bukan sesuatu Yang terpisah dari program Yang sudah ada Khususnya UKS gitu ya Sehingga Untuk komponen gizi pun Mengikuti trias UKS ya Pendidikan kesehatan Bagaimana tadi memastikan Literasi gizinya Kemudian pembinaan kadernya Kemudian PHBS-nya Aktivitas fisiknya Nah dan Yang tadi misalnya Pelayanan kesehatan Tablet tambah darah Dan penjaringan kesehatan Pemeriksaan berkala Untuk memastikan status gizi Peserta didik Karena salah satu indikator Dalam stratifikasi UKS Sudah dikatakan paripurna Sekolahnya Kalau status gizi Peserta didiknya ini baik Jadi bukan hanya di Posyandu Zaman dulu ya Di CK Sekarang UKS Di sekolah juga ada Seperti itu Sekarang UKS indikatornya Kita sudah punya banyak indikator Dan kalau kita bisa Melaksanakan Memenuhi indikator-indikator Terkait dengan program gizi Ini akan sangat berkontribusi Pada pemenuhan Strata tertinggi Paripurna Nah kemudian tadi Misalnya Pelayanan kesehatan Terkait dengan Pembinaan kantin Dan pemanfaatan Sekarang sekolah Artinya memang Aksi bergizi Karena didesain dari awal Untuk masuk Di dalam UKS Kerangka Sekolah sehat Yang di dalamnya adalah Sekolah sehat ini Sebagai wujud konkretnya Kemudian Karena di dalam Aksi bergizi Juga ada Keterampilan-keterampilan Yang perlu dimiliki Oleh peserta didik Misalnya ketika Membaca Label makanan Gitu ya Nah peserta didiknya Harus punya keterampilan Untuk berpikir kritis Ini bener Ini gula garam Lemaknya gimana Gitu ya Tinggi enggak Gitu Kemudian dia mengambil Keputusan Nah ini kan juga Bagian dari Pembinaan karakter Ya bu yang Peserta didik Jadi memang Sudah sangat sejalan Dengan Program Yang ada Di Kemendikbud Khususnya untuk UKS Penguatan karakter Salah satu Kemudian Bagaimana nilai-nilai Itu juga Dikaitkan dengan Misalnya profil pelajar Pancasila Dan yang terakhir adalah Gerakan sekolah Sekolah sehat Jadi Apa namanya Sangat Sangat sejalan Gitu ya Sangat fleksibel Sangat sejalan Sehingga nanti Kedepannya kita berharap Bisa di Berkesinambungan Berkesinambungan Dan di scale up Oleh banyak SMP Begitu Pak Jadi berbicara Berbicara tentang Gerakan sekolah sehat Ibu Mega Ternyata kan memang Isu yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Adalah Revitalisasi UKS Bahasanya Revitalisasi UKS Melalui gerakan Sekolah sehat Nah sebenarnya Gerakan sekolah sehat ini Kemendik Budistek ini Bagaimana sih Bisa memastikan Tadi yang dimaksud oleh Ibu Yayu Berkaitan dengan Kebutuhan Dan kecukupan Kesehatan serta didik ini Bisa terpenuhi Sebenarnya Ibu Mega Jadi kalau di Kemendik Budistek Itu ya Kita sebenarnya Ada tiga prioritas utama Tiga prioritas utama Yang perlu dicapai Melalui kampanye Sekolah Sehat Jadi yang pertama itu Mas Agus Sehat bergizi Sehat bergizi Oh Gizi jalan sekali Semuanya Isi piring Itu harus sehat Terus Ada yang kedua Itu adalah Sehat fisik Jadi banyak Bergerak juga Banyak berkering Ingat Ya kan Gak apa-apa Berkeringat itu sehat Di video-video Yang di TV TV juga kan itu Bergerak terus Anak-anak Ya Aktif lah ya Bergerak Terus yang Tidak boleh kita lupakan Itu juga terkait Dengan sehat imunisasi Sehat imunisasi Karena kadang-kadang Kita berpikir Oh Kayaknya udah Gak masanya lagi Misalnya Padahal kan Sehat imunisasi itu Masih diperlukan ya Terutama untuk Anak-anak Mungkin yang masih Dipaut atau Sekolah dasar Gitu Dan Apa namanya Sehat bergizi itu Apa Diperoleh ya Dengan tentunya Memberikan gizi yang seimbang Ya kan Terus sehat fisik itu Sebenarnya Juga nantinya Akan lari Kalau kita Dalam pengertian Kalau kita sehat secara fisik Itu otomatis kan Kita juga Istilahnya dapat Berpikirnya juga Lebih Apa Lebih maksimal Karena kita kan sehat nih Anak-anaknya Kita ngomongin anak-anak Mereka juga bisa Belajar Juga Lebih fokus Betul Karena mereka sehat Makanya sehat fisik itu Penting banget Buat anak-anak Nah itu Yang tidak boleh Dilupakan Sehat fisik itu Termasuk Banyak minum air ya Air putih ya Bu Air putih Anak-anak suka Senang juga ya Berasa Pemanis Betul Air putih Nah itu Apa yang Coba kami Sama-sama Suarakan bareng ya Dan ini Kita Berterima kasih banyak ya Kalau Selama ini Kita juga Sangat disupport Dan didukung Oleh tim UNICEF Luar biasa ya Jadi Ini ternyata Kemendik Buristek Dan UNICEF Ini secara tidak Langsung Sebenarnya Sudah sehati ya Walaupun Program aksi bergizi Ternyata juga Menjadi Prioritas Di dalam Gerakan sekolah Sehat Nah ini Luar biasa sekali Terima kasih banyak Ibu-ibu Dengan hijau-hijau Hari ini Jadi kan Kalau tadi kita Berbicara hijau-hijau Sayuran-sayuran hijau Ini ibu-ibu hijau juga Nah Sobat SMP Inilah bagaimana Kita Sama-sama Bisa mengetahui Aksi bergizi Ternyata Bukan hanya Sekedar Untuk Melibatkan Anak-anak saja Tapi semua Memangku kepentingan Perlu untuk bisa Saling bersinergi Semoga dengan Apa yang sudah Kita diskusikan hari ini Bisa bermanfaat Kita ketemu lagi Di lain kesempatan Program aksi bergizi Melalui gerakan sekolah sehat Kita bangun Terima kasih Kita tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat pagi Om Santi 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 Om Rahayu Kegiatan Kegiatan asli bergizi Di sekolah kami Dilakukan setiap hari Rabu sebelum Jam pelajaran dimulai Setiap hari Rabu Kami membawa Bekal makanan Dan minuman Dari rumah Untuk melakukan Sarapan Bersama teman Dan guru Setelah itu Kami meminum Tablet tambah darah Secara bersama-sama Dilanjutkan Dengan sesi literasi Metode yang Menyenangkan Membuat materi Gizi Dan kesehatan Menjadi sangat menarik Saya bagian dari Remaja aksi bergizi Yang berperan Sebagai penggerak Perubahan perilaku sehat Di sekolah Pengalaman berkesan saya Selama mendapatkan Aksi bergizi Misalnya Saya belajar hal baru Mengenai praktik Pola makan gizi seimbang Dan apa yang seharusnya Ada diisi piring saya Setiap kali makan Kemudian Edukasi ini Juga saya tularkan Kepada teman-teman Yang lain di sekolah Kebiasaan Dan gaya hidup sehat Harus dimulai Sejak masa remaja Dalam kegiatan Aksi bergizi Kita diajak Untuk lebih peduli terhadap Gizi dan kesehatan kita Kegiatan yang dilakukan Dalam aksi bergizi Adalah Sarapan bersama Dan minum tabletan berdarah Aktifitas fisik Dan sesi literasi Kegiatan perubahan perilaku Juga merupakan Hal penting Dalam kegiatan aksi bergizi Berbagai upaya Promosi kesehatan Dilakukan Dengan cara Semenarif mungkin Dari remaja Untuk remaja Kebetulan Di sini saya berperan Sebagai reaksi Atau remaja Aksi bergizi Yang berdugas Menyedukasi teman-teman Sebaik saya Memenai informasi gizi Salah satunya Tentang konsumsi Tablet tamadara Nah Dalam mempromosikan Konsumsi tablet tamadara Saya dan teman-teman saya Mengemasnya Dalam membagi Kegiatan yang menarik Seperti Games Konpulasi bergizi Literasi gizi Dan juga Kegiatan rutin Jumat sehat Dan adanya Aksi bergizi Saya merasakan Sekali manfaatnya Antara yang pertama Saya menjadi lebih Menghati-hati tubuh Saya sendiri Sehingga Lebih berhati-hati Dalam memilih Makanan berkemasan Yang tinggi Gula, garam Dan juga lemak Daripada Jajan sembarangan Saya lebih baik Membawa bekal sendiri Yang kedua Saya menjadi lebih paham Mengenai pentingnya Kesehatan tubuh Salah satu caranya Yaitu Dalam meminum Tablet tambah darah Dan konsumsi Makanan yang tinggi Jat besi Agar kita terhindar Dari anemia Gak mau dong Kita mengalami Gejala 5L Dan mengkonsultasi Kita dalam belajar Mengenai adanya Aksi bergizi Manfaat yang saya rasakan Yang pertama Saya yang dulunya Mengonsumsi Makanan yang kurang sehat Sekarang saya berlari Dengan lebih banyak Mengonsumsi Buah-buahan Dan sayur-sayuran Yang kedua Saya lebih paham Mengenai pentingnya Olahraga Untuk menjaga Keseimbangan Kesehatan tubuh Maka dari itu Saya kini lebih Merutinkan Untuk berolahraga Setiap hari Saya berharap Semoga Aksi bergizi Bukan hanya Berkembang di NTB saja Tetapi berkembang Di seluruh wilayah Yang ada di Indonesia Harapan saya Semoga program Aksi bergizi ini Diberlakukan oleh Seluruh remaja di Indonesia Dan untuk teman-teman Yuk Yang belum mengikuti Program Aksi bergizi Semoga teman-teman Semua bisa Segera melakukan ini Di sekolah ya Agar kita dapat Hidup lebih sihat Salam Aksi bergizi Terima kasih telah menonton!